Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Adam Oke, kali ini saya akan memberitahukan Membagikan kepada kalian semua Para penonton setia saya di channel YouTube Bagaimana mengetahui Biaya per bulan Dari sebuah PC gaming Anda Yang Anda akan buat Oke, sebelumnya Sebelum saya menjelaskannya Tolong klik subscribe Jika suka video ini, tolong like Jika tidak, maka dislike Oke, jika ada pertanyaan, silahkan komen Oke, langsung saja kita mulai videonya Ini videonya untuk Anda Halo YouTube Oke, kali ini saya akan memberitahukan bagimu Nah, seberapa besarkah biaya per bulan dari PC gaming Anda Biaya listriknya seberapa besar Seberapa Rp100.000 yang harus dikeluarkan per bulan untuk PC gaming Anda Oke, disini Ini saya akan memberitahukan misalnya sebuah Ini awalnya itu dari PSU Nah, PSU itu kita PSU kita itu seberapa besar dayanya Misalkan saya memiliki PSU 500W Nah, saya PSU ini penghitungannya seperti ini Jadi, misalkan tegangan di rumah saya itu 1300V Ampere Nah, setiap tegangan itu memiliki biaya per kilowatt hour-nya itu berbeda-beda Misalkan di rumah saya 1300V Ampere Nah, biaya per kilowatt-nya itu 1409,6 Rupiah Nah, itu biaya per kilowatt-nya Nah, untuk rumah dengan tegangan 1300V Ampere Ini tahun 2016 ya Oke, kemudian Menghitungnya itu dari PSU Nah, kita menghitungnya itu PSU kita Dayanya berapa Misalkan saya memiliki PSU 500W Nah, 500W ini Kita bagi dengan 1000 Nah, setelah dibagi dengan 1000 Nanti kita kalikan dengan lama pemakaian PC gaming kita Misalkan, pemakaian PC gaming kita 12 jam sehari Nah, itu nanti penghitungannya 500W PSU Dibagi 1000 Kemudian dikalikan waktu bermainnya Misalkan 12 jam Nah, itu hasilnya berapa Nah, nanti itu dikalikan dengan biaya per kilowatt dari tegangan rumah kita tadi Nah, biaya per kilowatt-hours dari tegangan rumah kita tadi 1409,16 Rupiah Nah, sedangkan penghitungan tadi itu 500W per 1000 dikali 12 jam Kemudian dikali dengan biaya per kilowattnya yaitu 1409,16 Itu hasilnya 8454,96 Rupiah perharinya Nah, itu biaya listrik PC gaming dengan PSU 500W Dengan tegangan rumah 1300Wampere Untuk pemakaian 12 jam Anda bisa menghitung sendiri nanti Nah, kemudian itu perharinya Nah, biaya per hari lagi kita kalikan dengan jumlah hari dan sembuh yang kita kalikan di perpuluh Nah, itu hasilnya nanti 253,648,8 Rupiah per bulan Nah, itu Anda bisa menghitungnya nanti Saya akan kasihkan rumusnya Anda Ya, ini bisa dijadikan Apa ya Patokan lah Untuk Anda Menyakkan Perbulannya Nah, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Subscribe dan Like Jika ada mukainya Dan jika tidak Please like Dan jangan lupa untuk Comment video saya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax